Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Jadi siapa Yuki Kato orangnya? Ada orangnya. Siapa? Dia. Dia. Pernah punya pengalaman juga sama orang yang sama? Tapi gue gak pernah syuting bareng sama dia, gue cuma denger. Gue cuma denger kayak oke gitu, oke gitu. Tapi kalaupun ketemu, misalnya gue jadi bintang tamu apa gimana, yaudah tetap bersikap baik karena gue tidak merasakan, gue hanya mendengar. Gak ada masalah ya. Iya, karena gue cuma hanya mendengar. Istilahnya kayak gini loh, gak kayak yaudah gue denger berita lu negatif. Tapi selama lu gak nyentuh gue, ya gue gak bakal ngotak-ngatik lu gitu loh. Kalau lu pengalamannya berarti pernah sama siapa? Yang apanya nih? Pengalaman di lokasi syuting yang kurang enak. Lokasi syuting? Gak sudah sebutin namanya, tapi ceritanya aja gak apa-apa. Oke, baiklah. Jadi, kan gue udah lamanya gak sinetron. Kenapa emang? Karena mungkin lu nanggung kali, Yuk, sekarang. Kayak gak muda ya? Ya tuh, itu pasti ya. Umur bertambah pasti. Memang. Ya kan? Memang, emang menurut lu peran apa yang pas buat lu kuliahan? Udah gak juga kayaknya? Udah gue mah. Ibu muda? Enggak, ibu-ibu gak bisa gue. Gak pernah kan? Tapi menurut gue kayaknya anak kuliahan gue masih bisa deh. Masa? Bisa, ini tuh karena rambut gue pendek. Jadi kelihatan lebih tua. Hahaha, iya, iya, iya. Dan di sini kan kita topiknya lagi kayak serius ya. Jadi gue harus agak dewasa sih. Ya oke. Jadi cerita yang kurang enak, lokasi syuting sama siapa? Kayak, kalau gak salah itu syuting sinetron terakhir. Atau dua terakhir apa tiga terakhir, gue lupa. Pokoknya udah agak lama. Terus, jadi ada seseorang ini. Ya oke lah. Maksudnya, mana yang ngomongnya gak enak juga. Mungkin itu personality dia ya. Personality yang perfectionist, terus panikan atau gimana. Tapi itu, apa ya. Kan ini kan involve orang banyak sih, sinetron. Kejar tayang. Kita buru-buru sama matahari kalau outdoor. Iya kan? Nah, terus ini kan menyangkut orang banyak dan kita gak mungkin dong nungguin nih orang. Cuma perkara dia ada satu benjolan di mukanya dia. Jadi itu lumayan lama untuk kayak menyiasati supaya orang ini tuh benjolannya gak kelihatan. Yaudah benjolan aja semuka. Coy ya. Kan gak layak tayang dong. Kan benjol di sini. Benjol, 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 jadi rata. Mohon maaf, jadi kayak penyakitan nanti. Gak jadi pemberan utama dia ntar. Kayak gitu loh. Karakternya beda. Tapi karena, maksudnya ada beberapa orang yang sifatnya kayak gitu. Tapi gue tuh mencoba kayak, yang tadi gue bilang kayak, yaudah lo gak nyentuh gue, gue gak bakal nyentuh lo balik. Yang penting, lo gak ngotak-ngatik nih kayak wilayah pager gue. Paham gak? Kayak, gue dateng on time. Gue harus pulang jam 12. Kalau lo bikin gue lebih itu dari jam 12, ya sorry banget nih. Gue udah jam 12 aja gitu loh. Gue tau tuh siapa. Gue pernah ngerasain orang yang sama juga kayaknya. Eh lanjut. Rangga tadi cuma ngomongin personnya doang loh. Belum cerita. Ceritanya kan apa loh. Ada kejadian apa memang sama salah satu YouTuber? Oh bukan. Enggak, sebenarnya kan karena tadi pertanyaannya apa sih, Jor? Jadi pertanyaannya, pertanyaannya adalah pernah gak ada kejadian di lokasi syuting? Kejadian gak enak sama lawan main gitu. Mengenai etitudenya. Sebenarnya. Tadi lo sempat bilang, iya pernah sama salah satu YouTuber. Yang kita bahas adalah kenapa? Mungkin karena YouTuber itu kan individu. Dia tidak berhubungan dengan orang banyak. Dia tidak melalui proses zaman dulu kita harus salim sama semua crew. Etitude itu segala macam kan. Nah ini kejadian yang lo belum cerita. Seperti apa kejadiannya? Sebenarnya kalau personal sama gue, gak ada masalah sama sekali. Sampai sekarang pun juga gak ada masalah sama sekali. Tapi cara kerjanya yang akhirnya jadi bermasalah sama banyak orang. Kayak gimana emang cara kerjanya? Jadi kayak datangnya telat. Misalkan kan acara kita tuh melibatkan bintang tamu ya. Satu acara melibatkan dua bintang tamu. Dan kita ada dua tapping dalam satu hari. Bintang tamu pertama aja belum syuting. Bintang tamu kedua udah datang callingannya. Dia belum datang sampai bintang tamu tappingan kedua tuh udah datang. Terus udah gitu ternyata pas kita lihat, ditanya dia masih nge-vlog sama orang lain. Belum selesai. Nah otomatis kan itu jadi mempengaruhi cara kerja keseluruhan loh. Satu tim gitu mengganggu. Akhirnya gue juga jadi pulang telat. Bintang tamunya marah gitu. Nah mungkin attitude-attitude itu atau cara kerja, etos kerja itu yang mungkin ya karena dia terbiasa sendiri, bekerja sendiri. Akhirnya ketika bekerja sama dengan banyak orang dan istilahnya ada aturannya. Jadi gak terbiasa gitu. Kasih pesen dong buat mereka Yuki dan juga Rangga. Pesen apa ya gue biasa aja lagi orang yang kayak gitu. Ya pokoknya mungkin gini, kalau misalkan buat kalian di luar sana yang ingin terjun ke dunia entertainment gitu. Memang menjadi terkenal itu bisa dengan sangat cepat gitu. Orang tuh bisa dengan sangat cepat terkenal lewat social media atau lewat Youtube. Tapi mempertahankan itu yang jauh lebih susah. Akan lebih lama. Nah gimana cara kalian bertahan? Pertama kalian harus profesional. Yang kedua attitude harus selalu dijaga baik sama semua orang. Bukan cuma hanya dengan sesama artis ya. Tapi dengan kru sekitar kita, orang yang kerja sama kita, even driver kita, even mbak yang bawain kita minum, PU, apa segala macam. Itu tuh semua harus dijaga gitu. Karena ya istilahnya memanusiakan manusia gitu. Jangan-jangan cuma karena kita ada maunya atau nganggap seseorang ini bos atau ini selevel sama kita. Nggak bisa kayak gitu-gitu. Jadi itu yang akan membuat kita akhirnya bertahan gitu selama, selama karirnya panjang istilahnya gitu. Dan jangan cepat puas sih kalau jadi orang. Kalau Yuki? Sebenernya sih sama ya. Maksudnya itu semua udah diambil sama Rangga bro. Kayak maksudnya. Jadi cukup lo bilang retweet. Iya bener. RT, RT, RT. Iya, iya, RT. Terus sama, oh kadang orang suka lupa diri. Kayak lupa diri kayak gini. Oke pas awal-awal menjajaki mungkin dia akan melakukan itu. Tapi saat dia udah kayak gue sibuk A, B, C, D, E. Terus mereka jadi lupa diri. Lupa untuk memanusiakan manusianya tadi. Karena udah merasa, oh gue udah di awan kok. Lo masih di mana? Oh di bawah bumi. Gitu. Itu sih yang harus. Kalau datang berputar ya. Kita nggak pernah tahu gitu. Itu yang tadi gue bilang juga gitu. Maksudnya apa yang orang tua gue ajarkan bahwa di dunia ini ada ujian kenyamanan dan ada ujian ketidaknyamanan. Maka kita sebagai manusia harus sadar akan hal itu. Karena mungkin gue di rumah tuh selalu dibilangin gini. Urutannya adalah ujian. Ujian kenyamanan atau ketidaknyamanan. Setelah ujian itu kita akan ditegur. Kalau kita berhasil ataupun tidak berhasil. Habis ditegur, ditegur nggak denger juga. Diazap bor. Itu iya lagi kayak di sinetron ya. Kayak di sinetron-sinetron. Iya kan. Diuji, ditegur, diazap lama-lama. Nggak kena juga soalnya. Iya kan. Jadi ya kita masih saling mengingatkan lah semuanya gitu ya. Oke kalau gitu kita sekarang mau main games. Yuki sama Rangga. Jadi kita mau sebutin tiga hal yang paling nyebarin dari kalian bertiga. Kok bertiga? Yang paling nyebelin. Emang ada gue juga. Oh berdua. Sebutin tiga hal dari kalian berdua. Yang paling nyebelin. Tiga hal yang paling nyebelin dari Yuki Kato. Iya. Selain. Lu nggak ikutan? Nggak dong kan gue host. Ih ikutan dong. Kan lu temen kita juga. Iya boleh deh. Boleh deh kalau emang pendapat gue diminta. Iya mau dong. Pendapatnya bos. Jangan panggil bos. Gue masih orang yang sama kok. Yihihi. Piggy. Jangan lupa bayar bakuan Mbak Santi. Coy. Amat nasi bakar 15 ribu itu. Ngutang kali ya. Kita kerjanya ngutang. Oh udah radio dulu. Ngutang. Ngutang jam pagi. Abis nasi bakar Mbak Santi mahal banget 15 ribu. Eh gue tuh di Yuhu cuma 600 ribu loh sehari. Makan bisa 80 ribu. Belum bensin gue. Iya bener. Waktu itu bintar loh ya loh. 800 ribu sebulan. Masa sehari? Sehari? Eh iya bener 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 bener. Sehari? Iya 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 iya. Sehari? Gue mah gue buka aja orang gue udah ngeseran radio. Iya bener 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 bener. Emang kenapa? Gue tadi bingung. 80 ribu. Sehari sehari. Sehari? Iya. Sehari kan? Iya. Kan disitu kan sehari kan? Iya merasa. Seminggu cuma dua hari paling tiga hari. Ini mau main games loh. Ayo ayo ayo. Apa sih gamesnya? Sebutkan dulu tiga. Hal paling menyebalkan. Dari gue dari Rangga. Rangga juga dari Yuki dari gue. Oh oke siapa duluan Rangga? Dari Yuki. Iya. Tiga. Balas chat lama itu udah pasti. Udah pasti ya kan. Udah paham. Yang kedua kalau siap-siap lama banget. Karena gue udah pernah liburan bareng sama dia kan ya. Kalau siap-siap lama banget. Ke Jepang ya? Gitu ya? Nggak ke Singapur. Pulang tahun lu deh Jor. Oh iya. Eh kan gue re-re-re gue panik. Kayak maksudnya kayak. Tapi kan setelah itu juga kita pernah lagi ke Singapur. Oh. Iya kan. Ngapain sih? Oh iya. Ke Singapur? Nonton balapan ya? Nggak, nggak. Kita lagi cari skrup. Ada yang kendor apa enggak. Maksudnya mau ngelompangin kaki ya. Iya bener. Yang ngerti-ngerti. When you know, you know. Yes. Iya kan? When you know, you know. Ketik Singapur ngapain? Kayak di skrup. Apa lagi ya? Apa? Satu lagi, satu lagi. Yuki sambil mikir, sambil mikir. Oh iya bener. Oke. Rangga kurang satu. Yuki sebutin tiga dari Rangga. Yang selin. Iya. Kalau ngomong suka nyelekit. Soalnya bener. Soalnya bener. Jadi nyelekit. Itu the point. Gua tuh orangnya. Depan orangnya langsung. Langsung. Apa lagi ya? Nanti gue lagi mikir. Oh. Yang ngeselin ya. Yang ngeselin. Rangga tuh ngeselin banget. Kalau misalnya dia udah dandan cakep banget. Tapi dia nggak ngasih tau gue. Jadinya kan kebanting kalau jalan. Paham nggak sih? Jadi dia gini nih. Gua tuh well prepared gitu loh. Ngerti nggak? Kalau jalan-jalan. Jadi misalnya cuma gini. Nggak, ayo kita ke PS. Oke, jam segini ya. Siap gitu. Nanti dia tuh ternyata kayak. Hah? Gua tuh cuma ngejek. Yaudah ketemu aja makan. Jadi gue cuma jeans apa, belel gitu-gitu. Udah biasa. Terus Rangga tuh yang kayak. Spekta, Hermes. Terus kayak. Say. Makan. Cuma-cuma kayak. Nggak. Kita cuma makan simple aja. Oke itu satu. Yang kedua. Iya. Itu dua dong. Apa aja emang tadi? Satu well prepared. Kan yang pertama omongannya Rangga. Omongannya ngebelin. Yang ketiga. Melekit namun benar. Betul yang ketiga. Yang ketiga aku lagi mikir. Gimana ya Wak? Kayak maksudnya. Maksudnya kita nggak akan berteman lama. Kalau misalkan emang nggak cocok gitu ya. Iya kayak rasa-rasa minusnya tuh untuk kayak membangkitkan satu sama lainnya. Kayaknya cuma itu doang deh gue. Karena lebih banyak hal positifnya. Iya jadi nggak pernah kepikiran. Maksudnya kayak yang negatifnya aja tuh kayak yaudah lah gitu. Iya nggak sih? Apa ya? Kayak bukan sesuatu ya it's not a big deal gitu. Kalau gitu kalau misalkan memang sudah bersahabat banget. Tahu dong hal paling bucin apa yang masing-masing dari kalian lakukan. Bucin dia. Taduh dulu gue jadi inget. Yang paling bucin. Gue randomly. Gue juga jadi inget yang gue ketemu Rangga di Plaza Senayan. Rangga langsung kikuk. Sama siapa? Anjirin. Gue langsung ngomong di grup Cie. Merah banget. Itu keterlaluan sih. Gue kaget banget. Parah banget sih. Apa ya Rangga yang paling bucin? Sama Yuki yang paling bucin apa? Pernah nggak? Ya Yuki kan waktu itu pernah tuh Yuk yang lo bilang lo suka banget sama temannya Kalista. Susah move on. Lo kan orangnya susah move on. Yuk. Iya nggak? Iya kan? Apa? Eh, itu nggak ada yang tau katanya. Di mic aja langsung. Lo bilang katanya. Terus sekarang tidak ada lagi dia dalam hidupku. Tapi kan nggak ada yang tau namanya siapa. Coba sama dia, hal paling bucin apa yang lo pernah lakukan buat dia. Mungkin masuk ke gengnya yang bukan lu banget gitu. Oh ya, yang paling bucin. Kayaknya dengan gue open up aja. Open up maksudnya gue lebih terbuka sama dia aja. Itu udah hal yang bucin menurut gue. Kalau lo tanya gue, hal paling bucin apa ya? Dari Yuki. Oh gue. Dari Yuki. Apa tuh? Adalah dengan pengakuan dia. Untuk dating jam 6, dia mulai nyatok jam 10 pagi. Ya kan gue bilang tadi makannya kan siap-siapnya lama. Nggak siap-siapnya lama. Dia terlalu drama kayak di sinetron. Itu bukan cuma... Ntar dia ganti baju lagi. Ntar dia lihat lagi rambutnya. Itu kan tergantung kita mau ketemu siapa, dimana, occasionnya apa. Jadi lo harus well prepared kayak rangga tadi. Dia harus diperhatikan. Gue di Singapura ya, udah perut gue kerucuk-kerucuk. Nungguin dia bangunnya lebih lama dari gue. Gue udah siap nih ya, dari atas sampai bawah. Dia baru mandi, jor. Lo kebayang nggak? Gue udah lapar banget nih. Kalau lo nggak, tapi kalau lo apa? Hal paling bucin yang pernah lo lakuin. Kalau gue tuh kayak om girang. Kenapa emang? Gue kalau bucin tuh suka kasih barang. Enak ya? Aku mau dong, enggak? Walaupun kayak masih, maksudnya baru deket gitu. Terus tiba-tiba ternyata orang yang lagi kita deketin ulang tahun. Udah ngasihnya tuh kayak yang menurut temen kita satu lagi Astri Ovi itu kayak, Nggak usah rang, berlebihan deh kayaknya lo baru deket. Emang apa? Emang lo pernah ngasih apa? Yang paling berlebihan? Tas branded pernah. Ya branded aja pokoknya. Ya apa contoh? Ya kalau mesti tas. Ya apa jacket, hoodie atau... Ya dompet kek, sepatu. Tapi itu udah fase pacaran atau belum? Belum, makanya bucin kan. Lu bikin manajemen, Gi? Manajemen apa tuh? Ngedadanin orang kan jadinya kan. Lu kumpulin tuh jadinya tuh, ya enggak? Bener-bener makeover orang. Iya, dibikin cantik. Ya kan dikasihin tas. Bener. Capricorn soalnya. Kalau Capricorn kan gitu. Perfectionist. Jadi ingin lihat pasangannya tuh juga perfect gitu. Gitu. Kayaknya ya? Ya oke, oke. Terus kalau misalkan sekarang nih. Kalau Jordi apa sih? Kalau Jordi apa bucinnya? Pengen tau deh gue. Gue, gue tuh yang terakhir. Belian rumah? Enggak dong. Mobil? Enggak, belum. Liburan ke seluruh dunia kan? Enggak ke seluruh dunia. Oh iya! Enggak ke seluruh dunia. Iya pergi, pergi ke liburan, keluar negeri, belanjain. Ujung-ujungnya putus. Kok diem? Ya kan tapi saat itu pacaran. Iya. Bukan berarti dimaterain loh. Terus udah balikan lagi kan itu. Udah balikan lagi. Gue masih bucin lagi tuh. Waktu itu inget banget gue waktu itu lagi tujuh bulanan. Tujuh bulanan, siapa namanya? Tujuh bulanannya Tania. Cewenda lagi. Gue baru pulang dari Amsterdam sama Cewenda. Terus dia ulang tahun. Gue bela-belain tuh. Apa namanya temenian aku dong ulang tahun. Ulang tahun akhirnya makan makanan Jepang. Makan makanan Jepang terus gue bilang. Aku gak bisa pulang malam ya. Paling malam jam 10 besok pagi jam setengah 7. Soalnya gue penanggung jawab acara nih. Oh oke. Acaranya, acara tujuh bulanannya. Ya temen aku pada kumpul nih. Akhirnya gue lanjut tuh sampe jam 11, jam 12 tuh. Sambil makan kan. Ya pokoknya makan biasa aja lah sama temen-temennya. Sampai jam setengah 1 pas gue mau pulang. Terus kita kasih surprise buat dia sama temen-temen. Wah suasananya indah banget deh. Kayak di novel-novel Tin Lit tau gak. Serius. Tin Lit. Iya. Indah banget. Sampai akhirnya tiba-tiba jam setengah 1 malam. Gue usil banget. Handphonenya ada di depan gue. Terus ada message. Gue liat gini. Pas gue buka. Ada lagunya Rosa. Ku menangis. Membayangkan. Bener. Ternyata ada chat dari cowok lain. Kamu masih kumpul sama temen-temen. Wah didau. Hah? Jor? Kayak gitu. Jor ketahuan ya? Bener. Bener kan jadinya kayak gitu. Gue kayak. Terus dia panik kan. Gue cuma kayak. Siapa? Ketahuannya kayak gitu. Ketahuannya kayak gitu. Siapa? Ya kalau bukan siapa-siapa. Handphone kamu buka aja. Itu gue drama banget. Enak sekolahan. Buka gak handphone kamu? Buka pasportnya berapa? Buka gak? Buka gak? Buka gak? Buka gak? Terus dia bilang. Jangan berantem disini. Yaudah gak berantem disini. Aku tungguin. Gue tungguin sampai setengah 3 pagi temen-temennya pulang. Baru gue berantemin. Baru gue putusin akhirnya. Yang ada mata gue pada bengkak besokannya diulang. Di 7 bulan dan Ciwenda. Sebentar Jor. Kalau dihitung-hitung kerugian ratusan juta. Untung biar kata di London gue ajaknya ke Factory Outlet juga. Biar gak terlalu rugi bandar. Memang betul. Untung biar kata bisnis kelas belinya di Travel Fair. Rasa premium ekonomi. Oke sekarang gue mau nanya ke kalian. Jawab dengan cepat. Langsung tunjuk. Siapa di antara kalian yang paling kaya? Rangga. Rangga. Coba sebutin hari ini. Pakaian lo berapa. Coba mana jam tangan. Coba dari atas sampai bawah sampai aksesoris-aksesoris. Sama tas. Iya. Coba jam tangan. Rentalin jam tangan. Itu gelang Chanel. Jam tangan Rolex. Lo gak takut diculik Rangga. Emang gue anak bocah. Takut diculik sembarangan lo. Lagi rame kali tuh kasus-kasus. Kalau misalkan. Gue bisa jaga diri Jordi. Kalau gue jalan. Ih artis lewat. Artis lewat. Kalau lo lewat. Lewat gitu. Seharga mobil kan. Mohon maaf. Coba jam tangan anda. Gak ada. Gak usah dibuka. Mana? Gak usah dibuka. Tuh gak pake jam tangan. Ini bantal di rumah lo aja harganya berapa? Coba. Coba. Mau gue bahas. Ayo lima. Kantor lo patung-patung harganya berapa. Mau gue bahas. Gak gak. Orang ini gak bahas gue. Gak cepetan gue pengen tau dulu hari ini. Enggak. Tapi kan maksudnya fashion itu gak melulu mesti mahal. Kalau lo mesti mahal banget di badan lo. Gak mesti mahal. Kebetulan sukanya aja yang. Yang mahal-mahal. Oke. Coba mana gak gue liat. Coba tangan giniin tangan. Gini gini. Jam tangan. Itu kan Datejust. Diamond Index. Ya kan. Itu jubile. Itu pasti di atas 160 sekarang harganya. Ya udah lah ya. Ya kan. Terus gelang Chanel. Ya udah lama. Ya kan. Rintake. Investasi. Itu Rolexnya Diamond Index apa Roman? Coba. Diamond Index kan. Diamond Index. Itu ya bener 160an ya kan. Terus ada tas. Coba angkat tasnya. Gak ada. Di sana. Di sana. Chanel tadi gue liat. Mana? Coba minta tolong tasnya Rangga boleh? Coba kita liat tasnya Rangga. Ini apa sih? Loh. Sebagai seorang fashionista. Nah. Ini dia. Oh my God. Ya kan. Sini neng. Seput sini. Ini maco loh dia. Ini dia. Tasnya Rangga. Chanel. Chanel apa itu gak? Ini kalau ini Chanel apa namanya? Aduh gue lupa deh ya. Itu udah lama vintage juga. Ini vintage tapi masih bagus banget. Vintage juga. Tuh liat. Ini berapa harganya nih? Itu. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau. Gak, gak. Jujur aja jujur. Kalau mahal-mahal murah-murah gitu. Kisaran berapa? Di bawah 20? Dua digit apa? Mana ada. Mana ada 20? Iya lah dua digit. Dua digit. Mana ada Chanel sedigit? Enggak maksud gue ya. Ada sih ada. Kan ada kalau pre-love atau gimana. Bener-bener. Ini bener. Gak double digit. 60an lah ya? Iya di bawah itulah. 48, 45 gitu ya. Boleh dibuka ya enggak ya? Kita lihat terangga. Silahkan. Gue emang gak takut. Oke. Coba ada apa sih? Dompet Prada. Prada. Dompet kartu. Terus. Terus. Itu bukan dompet kartu. Dompet beneran. Oh dompet beneran. Kacamata. Ini kacamata. Gentle Monster bukan sih? Iya. Gentle Monster. Gentle Monster digeletakin loh. Ini 4 jutaan loh kacamatanya. Gokil. Kalau anak universitas berapa SKS loh? Itu 4 juta enggak? Ya kan gue udah enggak lagi enggak SKS. Ribet hidup lo. Ini juga. Ini kunci Yayoi. Yayoi. Berapa nih? Lucu banget Yayoi-nya. Ya di Jepang waktu itu. Yang lu pas ke museum itu kan? Iya ke museum. Ini berapa arganya? Yayoi. Berapa ya? 700 ribu. 700 ribu. Tapi gantungan yang ini lebih mahal. Ini sekitar 50 juta. Kan soalnya ini berangkat ke Belanda dulu. Di Belanda naik airport. Dari airport naik mobil lagi ke Volendam. Di Volendam satu orang 2,5 juta nih pakai baju ini. Itu kan harta yang paling berharga adalah? Keluarga. Jadi foto itu paling berharga daripada semuanya. Memang betul. Terus ini ada apa sih ini? Eh virus. Semprotan muka virus. Maksudnya? Virus block. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai masker, disemprot itu tahan 4 jam. Jadi ngeblok virus dari luar. Di depan muka lo? Iya di muka, disemprot di muka. Serius ngaruh? Wah gitu. Ya nggak tahu. Jangan celamitan. Enggak, lihat doang. Celamitan. Mat mat. Celamitan. Mat mat. Celamitan. Ini ada hand sanitizer juga. Iya kan? Iya kan. Terus ini ada... Sekarang kan harus aman ya. Ada headset. Headset. Terus ada obat-obatan. Terus udah abis ya. Nggak ada lagi. Semuanya beres. Sekarang kita ambil tasnya Yuki Kato. Kita lihat tasnya Yuki Kato isinya ada apa aja sih. Coba minta tolong tasnya Yuki. Aduh, aku tuh nggak kayak rangga. Tapi aku tuh anti merek-merek. Lo ngebohong. Lo kemarin abis nanya, lo mau beli barang merek ke gue. Dia pengen beli tas Dior kemarin. Orang lagi pada ini loh. Anti, aku tuh tuh aku aja udah belel tasnya. Semua segala macem. Thank you, Beb. Boong banget lo. Kok fashion week aja pake off-white. Tapi kan nggak kayak lo. Lo tuh banyak. Kalau gue tuh satu udah selamanya gitu. Ya nabung gue. Tasnya Longchamp. Iya kan. Itu tuh udah lama banget ya tuh. Udah kucel. Ini apa nih, The Pet Coins? Nggak, itu apa kayak makeup gitu. Itu aja juga dari Disney. Pouch, pouch. Ini pouch. Oh kalau cewek-cewek tuh ini yang paling berharga ya. Soalnya kan makeup-makeup tuh mahal. Oh bukan keluarga yang paling berharga kalau cewek-cewek. Keluarga-keluarga, coi-coi. Keluarga gue, sumpah berharga banget keluarga gue. Sumpah. Ini tuh dari Disney. Yah, 20 ribu. Ini juga kamera. 20 ribu apa yen? Ini kamera. 20 ribu rupiah. Gue nggak usah ya pake yen-yen. Ih, kameranya aja berapa juta tuh. Eh, itu kameranya sama kayak lu. Nih, juga kaca Anasui. Oh, mahal tuh Anasui. Ini Yuki Kato dinamain biar nggak ketuker ya? Kalau di lokasi shooting ya? Biasa kalau orang makeup suka nuker begitu. Iya bener kan. Kalau di lokasi. Nanti Eslong sama Pelsong nanti diganti. Ini juga nih, ini pasti endorse ya. Kemarin dari acara kan? Iya kan? Tawa aja kamu. Ya, parfum biasa. Terus ini ada handphone. Iya, HP aja. Apa? Nggak ada yang chat. Ucok driver gue udah sama. Ucok driver. Iya, cuma dia doang yang aku bales. Terus ini apa nih, Kui? Iya, Woy. Iya, Woy. Gue drama banget kan waktu itu. Itu apa? Itu... Charger. Charger. Powerbank. Ini powerbank. Beda ya kalau powerbank artis cantik begini ya. Bentuknya ya. Kenapa? Emang harusnya gimana? Ya udah, yang ada 150 ribu. Eh, sumpah ini tuh murah banget. Seriusan, 100 ribu. Gue dapet itu sama pouchnya, sama kabelnya. Keren banget gak? Ini ada airpots. Kejualan ya, Ki? Iya, sorry. Gue tuh kalau elektronik gue lumayan. Ini ada hand sanitizer. Iya, disinfector. Ini juga ada... Memory card. Soalnya tadi sambil nge-vlog. Nge-vlog kan? Iya, bener. Iya. Itu dia tadi isi tasnya Yuki. Tasnya Rangga juga ada. Jadi bisa apa? Mau main gak ke walking closetnya Jordi Onsu? Iya, yuk guys. Yuk bawa-bawa kameranya. Banyak sepatunya deh. Di atasnya ada tasnya. Mana ada. Banyak sepatu-sepatunya. Gak ada oke. Terima kasihnya. Udah, terima kasih buat Rangga. Terus tadi ada tasnya yang di paling atas. Aku naksir banget. Yang pake ada rantai-rantai warna orange itu loh. Oh Virgil Abloh ya? Iya. Yang keluaran baru ya? Enggak, itu udah lama. Itu kayaknya bisa nutupin uang aku selama sebulan di pengeluaran. Ya ampun Jordi. Ternyata begini kita gak ketemu selama ini ya. Kalian berubah. Berubah gimana sih Jordi? Kayaknya sama aja deh. Gak ada. Gak ada. Hei ingat. Jangan lupa bayar Mbak Santi gorengan kita kalau pagi. Di semua kementeran kita. Gak udah lunas, udah lunas enak aja. Ya apalagi gue kan gue di Depak dari radio. Gak lunasin utang-utang gue semuanya. Jadi gak siaran lagi ya kan. Eh anyway terima kasih Rangga. Terima kasih Yuki sudah dateng. Terima kasih Jordi. Nanti sering-sering. Nanti next time kita main ke tempatnya Rangga. Kita main ke tempatnya Yuki. Iya bener. Terus ditunggu update-nya Rangga untuk single barunya. Ada bocoran gak judulnya apa? Gak ada. Gak ada? Emang belum ada. Tadi bilang katanya ada. Ya kan gue berdoa insya Allah. Oh begitu. Tadi ada. Enggak. Oh iya. Secret. Secret. Masih secret. Masih rusya. Masih rusya. Kalau Yuki. Apa? Kita tunggu juga update terbarunya. Siap terima kasih. Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Tapi udah tayang. Udah tayang. Udah di view. Udah episode berapa ini? Udah semuanya. Udah ada. Udah semuanya. Next projectnya apa yang belum tayang? Film. Film. Pokoknya sukses buat Yuki. Sukses buat Rangga. Terima kasih atas waktunya. Buat kalian semua juga. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi kalian semua dalam sebuah pertemanan. Dimana kalau bisa dilihat perbeda-bedaan itu pasti ada. Tapi yang paling penting adalah kita saling mengenal dan saling memahami kekurangan satu sama lain. Itulah inti dari persahabatan. Ya pokoknya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share MOP channel. Bye bye. Sub indo by broth3rmax